Armada sehingga di Malang, sudah berapa kali-apa kali, 4 kali atau 5 kali gitu, tidak salah. Sekarang dia lagi tidak gigit rimnya guys, begitu guys. Panther IQ L300, ini berasap putih, mari kita simak asapnya guys. Gagal, gagal ini, berasapnya kena guys. Itu kalau sudah berasapnya kena, tidak bisa, cuma dapat lari gitu saja guys. Hanya dapat lari, mudah-mudahan yang itu tidak gagal, yang hijau. Kalau masalah lari, insya Allah bertambah. Kalau masalah asap, tidak bisa, sudah harus dikalibrasi berasapnya, di tukang berasap sama noxolnya guys. Karena kerisadewa bukan tugasnya kalau noxol sama berasap itu. Sip, cuh tiga tarik, tarik, tarik mang, tiganya mang. Terus, ada itu terus, masih belum rame mesinnya terus. Nah, 120 yes, tiga, masukkan empat guys. Ini empat, panter. Sip, nah ini, wah, loncat. Ini berasapnya sehat, tapi noxolnya kurang sehat. Sudah kayak gitu, mending, itinya berasap. Gitu guys, kalau berasapnya sehat, pasti bisa, kalau berasapnya tidak sehat, seperti yang tadi yang satunya, itu berasapnya kurang sehat. Ganti yang ini guys, asap putih. Coba dulu. Lumayan sehat, guys. Kasar-kasar sejak gitu. Sip, gitu, jika juga itu. Setap, meskipun noxol ada yang tidak beres, tapi lumayan di bang tadi, putih banget. Itu campur, apa namanya, hitam-hitam abu, kayak abu, kayak debu. Ada putihnya sedikit, sedap-sedap gitu guys ya. Yang penting larinya oke gitu lah. Positif, teksi bayari seratus, dan lompasnya panjang. Oke guys, semoga krisah dewa akan sedikit berbagi tutorial mengenai pengecangan timing ya guys. Subscribe, klik, share, dan komen. Terima kasih. Sudah saya buka semua. Tinggal kita ambil tutupnya, ini agak sulit guys. Soalnya tidak ada yang megang kameranya guys. Saya ambil ya. Nah, ini kendor. Lah, pengecangan timing. Tidak usah buka semua, pengecangan timing, tidak usah. Cukup ini aja, kita kendori baut rollingnya disini. Ya, baut 12 ini ya. Nah, itu kelihatan mana ya. Nah, baut ini. Kita kendori atas bawah itu. Lagi. Nah, ini guys. Ya, dikendori baut ini dua. Nanti kita lihat tutorialnya ya. Ini soalnya megang sendiri. Sulit mau kendori bautnya. Sebentar lagi, tak videokan. Oke guys, bersambung ya. Ini pakai engkol sok. Kita kendori. Yang bawah sudah saya kendori. Yang tadi yang bawah. Saya kendori lah ini. Nah, ini. Sudah cukup segini aja. Terus kita ambil engkol 19. Seperti ini. Kita putar poli di bawah itu guys ya. Poli yang bawah diputer. Nah, disitu guys. Nah, ya. Putar. Kita putar ke arah bawah ya. Ke bawah. Searah ini. Jarum jam. Nah. Ini akan dengan otomatis. Kencang sendiri. Karena itu ada peer. Ada peer. Untuk mekan rolling ini. Kalau tidak diputer mesinnya. Tetap kendor. Jadi kita putar. Nah, putar di sini. Set. Nah. Secara otomatis. Ini akan kencang. Dengan sendirinya guys. Ya. Seperti itu. Nah, ini. Sudah kencang. Itu ya. Karena ini sudah ada peer. Ketika kita putar. Ini akan mau roll ke bawah. Dan rolling ini. Yang kendor itu akan ada di posisi sini nanti. Akan didorong dengan rolling ini. Track. Dengan peer itu. Tekanan peer. Didorong ke sini. Jadi timingnya akan kencang sendiri. Dilakukan setiap. 20 ribu kilo. Atau 50 ribu kilo. Masalah penggantian. Kita lihat kondisi timing. Ini masih bagus timingnya. Tinggal pengencangan. Jadi putaran mesin itu. Biar stabil. Tidak kasar ya guys. Tidak mental-mental gitu bunyinya. Begitu. Fungsi dari pengencangan timing. Juga awet ke timing. Karena timing itu tidak. Tersendal-sendal. Deg-deg-deg-deg gitu. Jadi jalannya timing itu langsam. Terus tidak tersendal-sendal ya. Tersendal-sendal. Nanti kan giginya ini. Teg-teg-teg gitu kan. Sama seperti rantai kendor gitu. Bisa nanti ini cepat petak. Bisa putus. Bahaya ini putus. Mesin mati. Temlar. Bisa rompal. Atau bisa seker sama klep. Ngadu bisa klepnya bengkok. Sampai klepnya putus di dalam. Sekernya bolong. Kayak gitu ya. Di sana guys. Nah jadi ini aslinya gini. Belum selesai. Ini. Karena sulit megang ini. Dipegang puter gini ya. Kita tahan seperti ini. Tangan sebelah. Ngerasin baut yang atas. Ini. Itu ada lubang oval gitu ya. Ya itu dikerasin dulu. Nah setelah itu. Kita boleh lepas tangan ini. Gol. Lalu kita kerasi baut yang bawah. Yang bawah itu. Ya guys. Itu ya. Intinya ini kencang. Yang atas. Jadi kita tekan dulu pakai tangan. Putaran satu kali. Shred. Ini. Tahan sudah. Kita tangan sebelahnya ngencengin ini. Pokok kencang biasa dulu. Lalu lepas. Kencangi baut yang bawah. Dan kencangi lagi ini. Cek. Seperti itu guys ya. Saya tidak bisa melakukan. Karena HPnya. Tidak ada yang megang. Seperti itu guys. Tapi ini sudah kencang. Ya gitu ya. Cuma. Lebih baiknya kita. Sambil megang. Jadi tidak ada. Arah balik. Tetap di posisi. Tetap. Menceng. Ini rolling tetap kesini. Kalau ada. Sampai ada arah balik. Sedikit pun. Kentol lagi nanti. Seperti itu. Sip. Sudah mau check out. Check out. Si Pangeran Rawit. Sudah. Cekreng gitu. Tinggal ganti sweet temperature gitu guys. Biar tanpa cekreng hidupnya itu. Mantap. Dikembalikan standar bunyinya. Halus. Begitu guys. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.